Intro Shalom selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Luar biasa cinta kasih Allah terhadap hidup kita Hari lepas hari tiada henti Dan tentu ini adalah anugerah Tuhan yang kita terima Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan hari ini Irman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang kedua demikian Supaya waktu yang sisa Jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia Tetapi menurut kehendak Allah Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Banyak sekali orang yang menggunakan waktu berjam-jam Untuk bermain HP, nongkrong, ngopi, ngerumpi, ngobrol, ngalur ngidul Bahkan obrolannya bisa jadi tanpa arah Tetapi ada juga yang menggunakan waktu untuk kerja, kerja, dan kerja Guna mengumpulkan harta Berangkat pagi, anak-anak belum bangun, pulang malam, mereka semua sudah tidur Semua ini terjadi dalam kehidupan hari lepas hari Nah saudaraku pertanyaannya apakah itu salah? Tidak Semuanya tidak ada yang salah Tetapi ingatlah bahwa Waktu tidak bisa diulang Oleh karena itu janganlah gunakan waktu dengan banyak hal yang sia-sia Dan tiada gunanya Mari kita gunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita Ada waktu sepanjang 24 jam Tuhan berikan untuk kita Ada waktu untuk bekerja Ada waktu untuk bersosialisasi Ada waktu untuk keluarga Dan bahkan ada waktu untuk memuliakan nama Tuhan Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan yang terpenting adalah Jangan gunakan waktu dengan sia-sia Gunakan waktu untuk bersama-sama dengan keluarga Bersama-sama dengan rekan sekerja Agar apa? Agar apa yang kita lakukan Tidak hanya mengarah kepada kepentingan diri pribadi kita Tetapi ketika kita berkarya Bisa bermakna bagi banyak orang Dan memuliakan namanya Waktu kita Semakin hari Pasti akan semakin berkurang Senyampang nyawa masih melekat Maka gunakanlah waktu sebaik-baiknya Untuk melaksanakan dan menaati gendak Tuhan Dan menjadi berkat bagi sesama Kiranya Tuhan menolong Dan memberkati kita semua Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Atas segala berkat dan karuniamu Hari ini kami belajar Untuk menggunakan waktu pemberianmu Dengan cermat dan bijaksana Terlebih lagi berguna bagi kebersamaan kami Berguna bagi keluarga Terlebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan Berkatilah kami Tolonglah kami Agar hidup kami seturuh dengan gendakmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin